Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Twin Speed Tolong support channel ini agar lebih bermanfaat Dengan subscribe, like, dan share Dalam kesempatan kali ini Kami sajikan cara memasang Timing Chain Ini pada mesin Toyota Gijang dan Corolla DX Yang menggunakan Mesin seri K 3K, 4K, 5K Sampai 7K EV Kali ini kami menggunakan Part biasa, tapi sebaiknya Pakai part asli agar Lebih awet Ini akan kita pasang Pada mesin 4K Oke, langsung saja Pertama, pasang noken as Atau camshaft pada Blok mesin Sebelum dipasang Berikan Only Dahulu Pasang ke blok Dengan hati-hati Selanjutnya Pasang pengancing Noken as Sekalian Sekalian pasang Tanda titik di Pengancing noken as Dengan nopi camshaft Selanjutnya 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 Yang tipis Karena menggunakan Perpak Biasa Jika perpak asli Tidak perlu Dikasih Sealer lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pasang Pasang perpak Dan berikan Silir tipis Lagi Lagi Pasang Bracket Cover Timing Pasang dan Kencangkan Dua baut Di bawah Kiri Timing Selanjutnya Paskan Tanda titik Pada gear camshaft Dengan tanda chain Yang berwarna Beda Dan pasangkan Knock gear Dengan knock camshaft Yang sudah Dipaskan Tadi Pasang baut Pengikat Gear camshaft Pastikan tanda titik Pada gear Crankshaft Pas Dengan chain Yang berwarna Jika sudah Pas Pasti tanda ini Akan satu garis lurus Dengan tanda Di gear camshaft Dan sepi Pada Crankshaft Pasti tegak lurus Terhadap Mesin Selanjutnya Pasang Tensioner Pemasangan Pemasangan Tensioner Tidak boleh terbalik Tidak boleh terbalik Ini posisi yang salah Posisi yang benar seperti ini Bagian tirus menghadap gear crankshaft Ini sesuai putaran mesin yang searah jarum jam Pasang damper chain Atau rantai teaming Tunggung selamat menikmati momen gernoken as 600 kgf cm pasang cover timing, pasang perpak dan berikan sealer tipis saja selamat menikmati 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 semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati